Ya, omong kosong. Ini wajahnya kelihatannya manis, tapi penuh tipu. Pihak kuasa hukum Brigadir Nofrian Sahjus Wahutabarat alias Brigadir C tidak diperbolehkan menyaksikan rekonstruksi pembunuhan kliennya tersebut. Pihaknya tidak diberikan izin oleh penyidik Polri untuk melihat langsung reka adegan tersebut. Johnson Panjaitan bahkan menyuarakan kekecewaannya tak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan Brigadir C. Mendapati sikap tersebut dari penyidik, Johnson menyinggung pernyataan ke Polri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Karena itu kita harus memperjuangkan ini, kalau rekonstruksi nggak transparan kayak begini. Ini artinya apa? Kan omongan semua bla-bla ya? Omong kosong semua ini. Kata Johnson dikutip dari Tribunews.com selasa 30 Agustus 2022. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Pihaknya akan ikut memantau rekonstruksi tersebut hanya melalui layar kaca atau tayangan pemberitaan di media. Langkah selanjutnya kami pulang karena kami nggak mau jadi perlengkap penderita. Seolah-olah kami nanti jadi bagian dari skenario-skenario ini yang omong kosong. Tukas dia. Sebelumnya pengacara keluarga Brigadir Nofrian Sajosua Huta Barat alias Brigadir J Kamarudin Simanjuntak merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada selasa 30 Agustus 2022. Padahal dia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun karena rekonstruksi belum dimulai, maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi. Ia pun terpantau kembali datang ke lokasi pukul 10 lewat 4 waktu Indonesia Barat. Ternyata kami sudah menunggu di sini sedemikian rupa yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, tersangka, pengacara tersangka, LPSK, Komnas HAM, BRIMOB, dan sebagainya. Sementara kami dari pelapor tidak boleh lihat. Kata Kamarudin di lokasi pada selasa 30 Agustus 2022. Jadi ini bagi kami suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna equality before the law. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam kami juga tidak tahu. Jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja tidak ada gunanya, mending kami pulang. Kata Kamarudin.